Nah Ya Lending udah Oke, kembali ke belakangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat teman-teman Saat ini saya Bagus Rony bersama dengan Mas Reynaldo Reynaldo Ya Untuk hari ini Alhamdulillah Kita sudah diberikan nikmat sehat Dan dapat bertemu kembali dengan rekan-rekan dari NASA Hari ini hari yang sangat berbahagia Kami ingin sedikit mempresentasikan terkait produk NASA Mixer NASA Mixer adalah produk terbaik dari NASA yang baru di launch hari ini Mungkin Pertama-tama Kenalkan Saya Bagus Rony Saya adalah praktisi kesehatan Saya sudah mulai menggeluti dunia kesehatan dari tahun 2005 Dan Mas Reynaldo juga sama Adalah praktisi kesehatan Juniornya Pak Bagus Juniornya Pak Bagus Iya Aduh Gimana Mas? Hari ini sehat kan? Sehat Sehat banget Mas Sehat banget Ehm 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 Hari ini Ehm Ininya Adalah Sehat dengan cara asli Ehm Bersama NASA Mixer Ehm Ya Alhamdulillah Saya diberikan kesempatan ya Saya diberikan kesempatan ya Dengan Mas Reh ya Mas Reh sudah minum NASA Mixer hari ini? Kebetulan belum Mas Oh belum Oke Tanpa sarapan dulu Ya Sebenernya kalau dengan NASA Mixer tanpa sarapan juga bisa Oke oke Nanti akan saya coba terangkan di dunia Oke Teman-teman Kita lanjut Ehm Dengan produk terbarunya NASA Oke Oke Oh aduh Jadi kelihatan gansengnya ya Alhamdulillah Ya Mungkin teman-teman Baru tahu Baru mengenal Apa sih NASA Mixer itu? Banyak yang bertanya-tanya NASA Mixer itu apa sih? Apakah isinya hanya vitamin C? No Isinya adalah Pure WC ya teman-teman Nanti Ehm Sedikit Saya terangkan Apa sih kelebihan dari Pure WC? Apa sih kelebihan dari NASA Mixer Agar Ehm Rekan-rekan semuanya Dapat Ehm Mempromosikan Dengan mudah Dan dapat menjual dengan mudah Dan merauk keuntungan dengan mudah juga Ya Ya Oke Nah mungkin Akan dijelaskan Untuk Ini sistem imun Mungkin akan dijelaskan oleh Ehm Mas Ray Untuk Kalau kita nunggu produknya dulu Ada produknya Oke Nanti produknya Oke Nanti diambilkan ya Untuk produknya ya Ehm Mungkin Berjalan dulu dengan Sistem imun ya Itu Sistem imun ini Ini Kalau bisa dibilang itu Tameng Tameng tubuh kita Ya Jadi kalau misalnya Sistem imun kita lemah Ya Apalagi di musim pancaroba ya Pak Oh iya betul Kalau memang tidak di doping dari dalam tubuh Bisa lebih mudah Kita kena penyakit Hmm Lebih mudah Mikrobiologi atau mikroba yang masuk Contohnya dari minuman Masuk dari makanan Buat Kita Bisa lebih cepat drop Oke Kayak bakteri patogen gitu ya Masuk ke dalam tubuh ya Betul Bakterian ataupun Virus Oh iya 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 Jadi intinya sistem imun itu Di sistem Di pacarabah ini Harus kita tingkatkan ya Sangat penting Pak Sangat penting Karena itu sebagai tameng Tubuh kita Biar kita tidak Lebih mudah penyakit Betul Ataupun Lebih stres Stres juga bisa Oh stres juga bisa ya Oke 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 Iya 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 Kalau imun kita bagus Pasti stres juga mewah Apalagi kalau duit banyak sih Nah itu iya Nanti kan Dengan hasar miksi ini Insya Allah Kita akan lebih banyak Banyak Laris ini kan pokoknya Laris ini Ya Mungkin Untuk Antioksidan Teman-teman Mungkin udah banyak yang tahu ya Kalau antioksidan Ya Antioksidan itu adalah Suatu senyawa Atau komponen kimia Yang dapat menghambat Atau memperlambat Terusakan Akibat proses oksidasi Nah Kenapa sih Kalau misalnya Ada proses oksidasi itu Di dalam tubuh itu Tubuh menjadi jelek Jadi gini Ini Tubuh itu Kan terdiri dari berbagai Macam sel ya Ya Nah Si sel itu Itu tuh biasanya Dia Kalau rusak itu Suka ngambil satu Satu Apa nih Yang lain dari satu Yang lain betul Dan Kalau yang lainnya nempelnya ke yang bagus sih Oke ya maksudnya Tapi kalau Ngambilnya ke yang jelek sih Nah itu yang ditakutkan ya Gitu Jadi Antioksidan juga mendonorkan Satu elektronnya Kepada senyawa yang bersifat oksidan Sehingga senyawa oksidan tersebut Dapat dihambat Gitu Jadi Ya itu sih Kalau misalnya Oksidan yang rusak Ya kita Masukkan yang baik ya Agar TNT yang rusak ya Pak Betul Mas Re Tapi kayaknya Semuanya produk nasa antioksidan Itu bagus juga ya Iya Acai Betul Semuanya kayaknya Pake antioksidan semua Oh iya Sangat diutamakan kayaknya nih Iya Karena mungkin Enak-enak panduji gini ya Mas Rea Jadi Ya untuk Kayak Masa Miksi Tadi kata Mas Rea apa Acai Semuanya antioksidan tinggi semua Betul Oke oke Ya Oke Nah mungkin untuk Antioksidan itu Bisa berfungsi untuk imun juga ya Mas Rea Bisa Ya Gimana pasti Karena Antioksidan ini Pasti selalu diperbarui Betul Butuh perbaruan Jadi Setiap elektrolit yang diambil sama yang hilang Kalau nggak segera diganti Pasti Timun kita bakal turun Pertama Yang kedua Lebih mudah drop Kalau antioksidan nggak diperbarui terus Atau sel-sel yang sudah rusak Tidak diperbarui sama yang atau diganti sama yang baru Yang ada pasti lebih drop Lebih mudah sakit Lebih mudah pegal Lebih mudah Trash juga sih Pak Apalagi timun kayak gini Apalagi kalau nggak laku produknya kan Pak Oh iya Apalagi kalau mau jualnya kurang bagus Ini pasti lebih drop Gak lah Ini mah Pasti bagus Kasih tau ya Pak Iya Sama mungkin sedikit tambahan ya Pak Seiring bertambahnya usia itu kan kita Biasa ya Oksidatif Jadinya Karena fungsi-fungsi sel kita Mulai agak menurun Regenasi sel juga agak menurun Nah itu Kita membutuhkan Asupan tambahan Agar Tidak terjadi Stres oksidatif Nah Nanti Apa sih yang Mengebuat Stres oksidatif itu Nah itu tuh Stres oksidatif itu Disebabkan Dari Peningkatan Oksigen ROS Biasanya kita nyebutnya Reaksi oksigen aktif ya Itu tuh Itu yang membuat Stres oksidatif Di dalam tubuh Oke Nah Dalam situasi ini Fungsi tubuh normal Khususnya sistem kekebalan tubuh Sangat terganggu Oleh kelebihan radikal bebas Dan molekul pro-inflamasi Nah biasanya tuh Kalau misalnya Kita sakit itu Sakit itu Biasanya Indikasinya adalah Tiga OR Tiga OR Nah ya Tiga OR itu adalah Apa? Yang pertama adalah Kalor Rubor Dan tumor Nah Kalor itu apa? Biasanya Kalau kita mulai Agak sakit itu Pasti agak Kalor itu Panas Agak-agak demam Agak demam Menyebabkan kalor Nah Langsung Rubor Rubor itu apa? Nah rubor itu Biasanya kalau kita Lagi Drop Itu Suka ada Ruang-ruang Ruang Kayak kemerahan Biasanya kalau kita lagi demam kan suka ada Memar gitu? Memar merah-merah ya buka ya Itu Itu adalah rubor Nah Kalau tumor itu apa? Tumor itu adalah pembengkakan Itu yang kita Takuti ya Jadi Biasanya kalau misalnya Kita sakit itu Ada tumor Ada pembengkakan Contoh Kayak misalnya Radang nih Inflaminasi Itu kan pembengkakan gitu kan Gitu Jadi intinya adalah Sistem pembengkakan tubuh yang berfungsi dengan baik Sangat penting Dalam memerangi Berbagai penyakit Salah satunya Yang lagi Wabah ini ya Ya Oke Tapi kita belum tahu nih siapa aja yang udah datang Boleh lihat dulu enggak? Bisa absen dari Dari daerah mana aja? Coba ya Kita lihat dulu ya Yang absen pertama dapet hadiah ya pak? Ya Boleh, boleh, boleh Ada di youtube? Yang ini? Komen dari mana aja? Udah ada Oke Next ya Nah Fungsi antioksidan juga bisa untuk imun ya Antioksidan itu menjaga sel imun yang cukup terhadap gangguan hematostatis yang disebabkan oleh stress oxidative yang seperti tadi di info ini ya Karena sistem kekebalan tubuh merupakan indikator kesehatan Dan analisis umur panjang perlindungan sistem ini diberikan oleh antioksidan dari makanan Oke oke Jadi yang dan yang ketiga itu Vitamin dengan kandungan antioksidan memiliki efek penting pada respon imun Nah Betul Itu Jadi vitamin yang terbaik itu untuk Yang mengandung antioksidan nesting itu apa sih? Nasa Nasa Mixer Nasa Mixer Ya Oke Next Nah Mungkin teman-teman baru tahu Komposisinya apa ini? Komposisinya apa sih Nasa Mixer? Kira-kira apa ya Mas De? Coba Kalau komposisinya Itu pada Purwesi yang pertama Oke Ada yang tahu belum Pak Purwesi apa itu? Purwesi, oke Nanti kita jelaskan Yang kedua Citrus Bioflavonoid Oke Yang ketiga ada Honey Powder Oke Ya Honey Powder Purwesi itu vitamin C terbaik Citrus Bioflavonoid juga bagus ya Bioflavonoid ya? Ya Begitu Bu Honey Powder Honey itu Waduh Bagus itu Betul Waduh Waduh Antioxidan Herbal Sesuai dengan motornya Nasa Nah Dan itu juga Halal Ini produk halal Ini halal Oke Nah Untuk Indikasinya apa ya Mas De? Kalau untuk ini Mas De? Yang lebih pasti Yang paling pasti ya Melihat layanan tubuh Ya Bisa Itu yang utamanya Ya Bisa untuk Apa tadi Meregenerasi sel Halal itu Andioxidan Yang kedua Bisa menjadi stres oksidatif juga Karena Bisa dari segi Lakunya keras Ya Jadi Tidak bertanya Dosisnya Gimana Mas De? Kalau dosis ini aman Dan itu bisa bertahan Untuk 12 jam Karena Dia merupakan Regenerasi Vitamin C Di keempat Dia lebih stabil Daripada yang sebelumnya Betul Ini konsumsi ini Sebenarnya Satu sampai dua kapsul Sebenarnya Saya bisa sampai Tiga kapsul Sehari Ya Karena aman bagi lambung Bagi lambung Sama Indikasi tambahan juga Nasa Miksi ini Bagus bagi Semua umur ya Dari kalangan Umur usia Anak kecil Sampai Orang-orang tua Oke 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 Nah Sedikit tambahan Mungkin Manfaat dari Produk Nasa Miksi ini Apa sih? Yang pertama adalah Sumber antioksidan Ya Udah pasti banget Udah pasti banget Pasti banget itu Motonya Sumber antioksidan Langsung Membantu meningkatkan Daya tahan tubuh Ya Karena dengan vitamin C yang sangat baik Dengan kombinasi yang sangat-sangat bagus Gitu ya Ada madunya Dan juga tadi ya Kata Mas Re Mencegah dan bisa mengobati flu Ya Benar Gitu Sama Menjaga kesehatan kulit Nah Kenapa sih Bisa menjaga kesehatan kulit Karena ada madunya Karena ada madunya Plus Oh ya Ini Mas Re Apa itu? Eee Jadi Kalau pure waste itu Itu kan generasi keempatnya Vitamin C Oh ya Vitamin C itu kan sebenarnya Eee Kenapa sih bagus bagi kulit vitamin C Jadi Vitamin C itu adalah vitamin yang Larut dalam air Oke Nah Vitamin yang larut dalam air itu Kenapa bagus untuk kulit Jadi Saat Kita Berkeringat Olahraga Nah Itu kan Kita mengeluarkan Eee Keringat ya Dari kulit-kulit itu Nah itu Kalau misalnya konsumsi Vitamin C kita bagus Kita konsumsi nasabik C Dari keluarnya keringat itu Itu Akan terdapat juga Biofloponid dan vitamin C Dalam keringat kita Yang menyebabkan Regenasi sel kulit kita Menjadi lebih baik Ini Itu yang bisa membuat Kulit Makin Inflop Kayak Mas Ray lah Makin ganteng Gitu kan Gitu Pak 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 Juga kolesterol Itu bisa Kenapa Karena gini Fungsi dari vitamin C itu Kan Vitamin C itu Larut dalam air Nah Air itu Saat misalnya Dilarutkan Biofloponoid Itu Kolesterol bisa Kekikis Di jantung juga Jadi jauh lebih bagus Menurutnya Gitu Ya Bagus banget Banyak ini fungsinya Dan ini Yang saya tahu sih Yang punya Piruisi itu Baru sedikit Mungkin hanya NASA doang Yang punya Belum ada yang punya nih Piruisi ya Mungkin Tapi soalnya Orang Piruisi apa Antivitamin C biasa Ata gimana sih Oh ya Nanti akan dijelaskan ya Apa sih Piruisi itu Nah Mungkin Sebelumnya Untuk Segmentasi Targeting Dan Positioning Itu kita harus tahu Dulu dong ya STP Jadi untuk menjual itu Untuk mempromosikan Suatu Barang Kita harus tahu tuh STP nya STP itu Bukan Stamplet Ya Ternyata Cangkanya Stamplet lagi STP itu adalah S nya untuk segmentasi T nya adalah Targeting P nya adalah Positioning Nah mungkin untuk Segmentasinya Bisa di evokan Dari Mas Re Untuk Segmentasinya itu Untuk Urban dan Suburban Guna menyingkatkan Daya Tahan Tubuh Nah itu bagus loh Segmentasinya Berarti kan Kejelas ya Bisa di Kaum urban dengan Suburban Orang yang tinggal di kota Itu kan Biasanya Stress nya tinggi ya Stress oxidative tinggi Banyak mobil Macet Polusi Polusi Demang Debu Makan gak bener Ya kan Bener-bener Nah jadi Saat makan gak bener apa Sumber vitaminnya yang diserap juga Gak baik Gak bagus gitu ya Suburban juga sama Itu butuh tuh Walaupun Kita tinggal di sawah nih ya Hijau Tidak ada polusi Tapi Makanan kita Tidak mencukupi Oke Fitamin C di dalam tubuh kita kurang gitu Itu juga bisa membuat Stress oxidative gitu Jadi Segmentasinya ini Bisa di kota Bisa di desa Gitu Gitu Sama kadangan ya Kalau saya sendiri ya Mas Yarek Di kota Kita udah tau nih Saya juga kan orang kampung ya Saya bukan tinggal di Jakarta Saya tinggalnya di Bandung Dan Bandung unjung banget Bandung unjung banget Bandung unjung banget Nah Saya dari kota itu kan selalu membawa Nasa Miksi Jadi pas setelah nyampe Bandung Saya bagi-bagikan Karena saat kita membagikan kesehatan Otomatis kita akan mendapatkan kesehatan pula gitu ya Berbuat baik itu kan Pasti akan ada Fitback baik juga ya Mas Ria Betul ya Berarti orang Bandung yang mau minta Boleh langsung ngomong ke Bapak Lagi-bagi-bagi katanya Biar kita bertemu gitu ya Gitu Nah Langsung Targetingnya siapa ya Mas Ria Oh targetingnya itu Sebenernya semua kalangan sih ya Pak Lagi-lagi perempuan Soalnya pasti semua orang butuh Antioxidan Daya tahan tubuh Untuk Nutrisi ke badan Betul Makanya semua Untuk Semua kalangan Yang sehat Yang sakit pasti perlu ya Ya Yang sehat Remaja, dewasa Semuanya pasti butuh Dengan Nasa Miksi Generasi terbaru Vitamin C Oke Ya Langsung Itu bagus juga sih Targetingnya memang Semuanya global ya Targetingnya Langsung positioningnya gimana nih Positioningnya itu Bisa Untuk Produk yang dapat menjaga Meningkatkan daya tahan tubuh Sama seperti yang tadi kita sudah omongin Betul Ini sebenernya banyak nih Untuk positioning Jadi kita Harus Teman-teman harus tahu nih ya Gimana sih cara Kita Memposisikan suatu Produk Nah Nasa Miksi ini kan Kita sudah kenal nih Dengan Piroisi Nanti ya Nanti Nanti teman-teman akan kenal Dengan apa itu Piroisi Nanti Teman-teman bisa nih Menambah positioning Karena positioning itu Bukan hanya satu sebenernya Bukan hanya Menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh Bisa dimana-mana juga positioningnya ya Oke Next ya Kita coba jelaskan ya Nah Oke Banyak nih Teman-teman Di Ya Di lapangan Pasti teman-teman tahu Nasa Miksi Ya Vitamin C B Nah Itu salah tuh Nanti ya Kita jelasin Jadi Kita harus tahu dulu Vitamin C itu apa sih Vitamin C itu adalah Antioxidan yang kuat Yang dapat menetralkan Senyawa tidak stabil Dalam tubuh Yang disebut Antikabuan Betul Dan membantu Mencegah Dan membalikan kerusakan sel Yang disebabkan oleh senyawa Oke Nah itu dia Vitamin C juga Terkait untuk kesehatan Kekembangan tubuh Gitu Vitamin C itu Sangat baik Karena apa Dapat Meregenerasi sel dengan cepat Dia bisa Ngebuat Booster Sel Ngebuat Regenerasi dengan cepat Gitu Vitamin C aja kayak gitu ya Pak Apulasi yang perwesi ya Iya Ini baru vitamin C ya Vitamin C itu Terdiri dari beberapa Golongan nanti Dijelaskan ya Wait Tenang teman-teman Udah gak sabar kayaknya Iya Iya Kita ambil nafas dulu Hah Mungkin Disini Udah banyak ya yang hadir ya Udah banyak Boleh lihat Oke Ya Udah banyak yang hadir Alhamdulillah nih ya Walaupun puasa Harus tetap Berkarya ya Kita harus tetap Ini ya Semangat ya Oh iya banyak nih Jakarta Banyak-banyak Waduh Bandung nih ditunggu ya nanti ya Langsung Saya lanjutkan kembali ya Siap Mungkin Vitamin C juga Bisa buat imun gitu Kenapa sih vitamin C bisa Meningkatkan imun itu Gimana sih Mas V Karena vitamin C meningkatkan Fungsi barier epitel Atau pertahanan epitel kulit Terhadap Patogen Atau mikroorganisme Yang dapat menyebabkan Penyakit Yang tadi saya bilang itu Kayak Kayak Bakteri Epoly itu bisa bikin Mules Oh iya iya Atau salmonella tiposa Bisa bikin tipes Nah itu serta Memperkuat aktivitas Anteopsidan pada kulit Nah kan bener kan tadi kan Ada kulit tuh Bagus ya For imun ya Sehingga apa tuh Sehingga memberikan efek Protektif terhadap stress Oksidatif lingkungan Yang disebabkan misalnya Kalau di Jakarta tuh Biasanya polusi Polusi Bener Nomor satu itu polusi Udah itu stress Macetnya dimana-mana Bener Gitu Kalau misalnya kita berkendaraan sendiri tuh Macet dimana-mana Kalau naik umum gimana Mas V Berdiri sih dimana-mana Berdiri Sekarang udah rambut ya Naik kereta ya Saya kemarin naik busway Wuh Udah rame Mas V Sekarang Masalnya kosong Dulu berjarak Sekarang udah tidak berjarak Sekarang lebih kuat Harus lebih butuh imun yang kuat Nah Sekarang udah nggak ada jarak Sekarang aja di kereta Berdiri aja nggak jatuh Pak Nggak pegangan Ini aja ngikutin arah Karena For your information Teman-teman Biar teman-teman tau Sekarang Jakarta udah Ya Mungkin bukan hanya Jakarta ya Wata-wata lain juga udah Back to normal Alhamdulillah sih Oke Nah Sedikit tambahan juga Vitamin C juga dapat meningkatkan Aktifitas kemotaksis Atau Fagisitosis Apa sih itu? Mekanisme tubuh Untuk menghilangkan patogen tadi Mas Lee Seperti Mas Lee Bokan ya tadi ya Nah Sehingga pada akhirnya Dapat Mengeliminasi mikroba Pada penyakit itu ya Betul Kayak misalnya yang tadi ya Oh iya ya Buat misalnya Apa diare gitu Pipe Betul Pipes Itu sih Langsung DPD mungkin ya DPDnya juga ya Gitu Kalau udah imunnya drog Sudah susah sih bayang Ya betul Terlambat ya Terlambat ya Nah itu Makanya jangan sampai terlambat Terlambat konsumsi terus Betul Masa Mikse ya preventif itu lebih murah dibandingkan kuratif bahasa simpelnya lebih cegar bahasa simpelnya apa? lebih cegar lebih baik daripada mengobati kalau Pak Bagus lebih ke bahasanya scientific banget ya saya juga lebih bingung maaf Pastri, dari tahun 2005 saya di farmasi vitamin C juga diperlukan dalam proses apoptosis apoptosis itu apa? kematian sel yang terprogram dan pembersihan neutrophil mati dari tempat infeksi oleh makrofans jadi gini sel itu ada jangka waktu umur ya di dalam tubuh kita nah, biasanya sel yang mati itu menumpuk dan itu menyebabkan suatu kelainan jadi sel yang mati dan menumpuk itu bisa menyebabkan suatu kelainan sel nah itu yang itu yang bahaya makanya dengan mengkonsumsi nasa mixe itu kematian selnya itu jadi terprogram jadi ini kalau udah gak langsung mati semuanya mati segini diganti 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 gitu jadi ada regenerasinya gitu jangan sampai sel yang mati tidak ada penggantinya itu yang paling bahaya jadi dapat mengurangi nekrosis dan kerusakan jaringan gitu bagus banyak ini fungsinya dari nasa mixe ini saya sebenarnya pengen makan tadi sahur saya udah sahur udah kalau mas Ria puasa gak? saya kebetulan enggak sih pak oh iya tuh alhamdulillah nih nanti mas Ria bisa mengkonsumsi nasa mixe ya ya pak di akhir ini ya nah mungkin ada tambahan nih oh beberapa penelitian menunjukkan kita ingin saya dapat meningkatkan diferensiasi dan proliferasi sel B dan sel T nah itu apa sih sel B dan sel T nah sel B dan sel T itu memainkan peran penting dalam sistem imun jadi gini biasanya kayak virus virus lah ya virus itu adalah sel T nah sel T ini kalau lepas nah itu akan mencari yang lain erinangnya juga inang betul nah saat inangnya udah nempel di satu tubuh jadi sel itu kan yang akan merusak dan regenerasi oh itu bahaya betul itu yang terjadi di covid mungkin ya mas Ria iya bisa jadi ya pak karena kan sebenarnya covid itu kalau disebut virus bahaya gak sih sebenarnya virus itu gak berbahaya apabila ada inangnya nah kalau ada inang waduh inangnya apa mungkin ya tanya pak inang itu bahas simpelnya apa nah inang kalau di medan apa inang kalau inang ibu-ibu bukan dong inang itu adalah induk induk kayak pemberi makan pemberi makan betul jadi virus itu bersifat parasit ya jadi teman-teman udah banyak yang tahu ya apa sih parasit itu parasit itu sebenarnya suatu suatu benda disebut benda mati saya bisa hidup saya bisa hidup tapi mas saya bentuknya benda mati ya saat tidak ada inang gitu nah gitu gitu ya nah udah masuk nih udah masuk nih biar teman-teman tahu nih piruisi dari tadi tuh iya nah sami itu ah apa sih piruisi itu apa nah piruisi itu sebenarnya kita biasa nyebutnya adalah antioksidan super nutrient ya piruisi itu bener-bener vitamin C yang pure gitu ya yang paling asli nah vitamin C yang digunakan dalam nasa mix C ini adalah piruisi ya langsung piruisi ini tadi apa yang masri masri bilang kan itu generasi generasi keempat nah piruisi adalah generasi keempat generasi keempat yang pertama ascorbic acid ascorbic acid kalium ascorbic acid yang ketiga itu yang punya sebelah endic estersi estersi nah sekarang piruisi ini lebih baru lagi ini generasi terbaru dan lebih aman lebih aman nah mungkin teman-teman nanya kenapa sih vitamin C ada regenerasi-regenerasi terus jadi gini kalau di dunia saintifik ya kita itu kan jangan puas dengan produk yang sudah ada ya kita harus mulai develop develop gitu betul harus update update kenapa agar sesuai dengan perkembangan zaman nah kayak vitamin C vitamin C itu zaman dulu ascorbic acid bagus ya bagus tapi ada kelemahan nanti sedikit lah saya kasih itu ascorbic acid itu kelemahannya karena acid ya asam jadi ngebuat lambung kita bisa ma kalau bisa konsumsi secara terus-menerus kalcium ascorbic juga sama asam ya estersi mungkin agak tidak asam nah tapi nanti ada perbandingannya ya kita lihat nanti ya perbandingannya ya nah pyruesi ini merupakan bentuk vitamin C lipid metabolit ya yang diperoleh dari kombinasi antara vitamin C bioflavonoid dan asam lemak nah ini ini nanti ada sedikit film ya nanti ya kita setelin deh nanti apa sih kelebihannya nanti ada sedikit film nah pyruesi ini tadi kan dihitungkan ya apa mempunyai lipid metabolit nah fungsinya lipid metabolit itu jadi gini mas Rek kalau ascorbic acid masuk ke dalam tubuh ya baru aja baru aja nyampe sini udah terserak cepat memang ya karena tidak ada pelindungnya jadi kan saat kena luda aja ascorbic acid itu pasti akan terasa asam oh asam sorry asam karena asidnya jadi belum nyampe tujuan sudah habis langsung kalsium ascorat juga sama sama belum nyampe tujuan sudah habis nah estersi juga sama kok kenapa tidak ada pelindungnya asam lambung itu enggak lah asam lambung kita ini nah kalau dengan piruisi dia punya lipid metabolit punya lipid lemam misalnya amengnya lagi gitu belum nyampe jadi gak bakal habis betul dan hebatnya lagi piruisi ini berasal dari jagung oh dari jagung iya bioprofonnya itu berasal dari sitrus dan lipid metabolitnya berasal dari tanaman padi jadi asli herbal dan aman fungsinya herbal kan aman kan ya aman kan karena bukan gini ya dong betul bagai ada di belakang nah nih di dunia barat piruisi ini diakui oleh konsumen profesional kesehatan sekarang pun di dunia kesehatan saya ya terutama ya dokter-dokter udah banyak yang berpintah karena apa dokter-dokter itu kan pengen meresepkan yang terbaik bagi pasiennya dia gak mau kalau misalnya dia memberikan vitamin C misalnya dia meresepkan vitamin C pasiennya sembuh saat ini saat ini tapi lambungnya nah kenapa kenapa kan dokter juga gak mau ya makanya dokter juga akan mengupdate makanya dia nulis piruisi mungkin ke depannya juga mudah-mudahan dokter-dokter juga banyak yang bergabung di NASA menulis resep NASA mixing gitu ya jadi piruisi itu ya itu aman dan di komunitas ilmiah itu udah banyak yang kenal mungkin kalau yang buat orang-orang masih belum ada tahu mungkin ya Pak ya jadi segera kayaknya cepat-cepat bikin dulu dikasih tahu nih semuanya nih iya biar dia laku duluan soalnya pasti banyak produk lain yang pemerintahnya seperti ini betul pasti tapi saya yakin untuk NASA mixing ini kan NASA mixing ini adalah produk yang inovatif aman dan efektif masri iya dengan penyerapan dan retensi dan pemanfaatan vitamin C-nya itu dia kombinasinya itu sangat bagus banget mungkin teman-teman akan melihat nih di lapangan ada yang mengandung piruisi tapi hanya piruisi aja dan mengandung citrus bioflavonoid mengandung madu kan madu sih bagus piruisi-nya aja belum ini ya belum talibuming ya betul ini udah lengkap semuanya ini udah lengkap semuanya nah ini yang tadi saya jelaskan ya mas Rhea kandungan lipid metabolik itu yang tadi dijelaskan apa-apa bagus tamennya si piruisi ini jadi dia bisa bekerja lebih cepat dan lebih bertahan lama dalam tubuh itu bisa sampai berapa jam bisa sampai 12 jam masri sampai 12 jam jadi dia lebih bertahan lama dan bisa mengisi semuanya vitamin-vitamin dalam tubuh kita dibanding sama sebelumnya betul kita bisa kira kita bisa kira kita bisa kira kita bisa kira nah ini wah saya kalau udah ngeliat jadu gini pengennya azan masih lama nih temen-temen tetap kuasa ya oke kuasa kuasa insyaallah insyaallah karena aus kalau yang bisa ngomong kayak gini kan aus ya kalau jangan menggoda Anda temen-temen jadi temen-temen kita ini alhamdulillah bagus ya dalam artian walaupun kita berbeda agama kita saling menghormati ya mas Rhea benar-benar maksudnya gak pernah minum di depan saya atau kalau di belakang cuma saya foto-in saya maaf ya temen-temen ini sebagai ini ada tegang apa-apa nah langsung coba kita jelasin piruisi ini mengungguli bahan vitamin C terkemuka lainnya di bidang utama penyerapan dan retensi piruisi juga adalah pilihan unggul yang terbukti secara klinis karena absorsinya lebih baik performansnya jauh lebih baik dan retensinya juga jauh lebih baik oke 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 ya terus pilihan unggul dibukti secara klinis betul secara klinis itu yang terpenting gitu bahkan sebenarnya saya sudah uji klinis ya pak sudah uji klinis maksudnya kalau teman-teman jalan keluar ini saya kemarin itu pernah ada NASA dari Jepang ya kalau gak salah atau dari Malaysia nah itu mereka mengetahui tuh wah ini produk bagus nih karena di luar negeri itu udah mulai booming sebenarnya untuk kandungan piruisi itu mas Rai tapi disini mungkin karena baru baru ya nanti makanya eh pasti bakal lebih cepat booming betul NASA sebagai pionir ini pasti akan cepat booming oke nah ini nih kelebihan piruisi ini yang apa aja pretensi lebih oh sorry performance lebih cepat diserap betul pretensi lebih lebih tahan lama dan turu kemudian bisa meregenerasi sel sarap lebih efisien yang tadi yang buat antioksidan jadi kalau apa kayak yang itu habis ya diganti berganti lagi betul mempercepat proses penyembuhan luka itu yang tadi juga jadi kalau misalnya kalau kita punya baret kan itu juga sebagai contoh ya kan ya regenerasi sel betul jadi ketika selnya sudah mati diganti dengan yang baru diganti yang baru dan itu lebih dapat membuat proses penyembuhan luka lebih cepat melindungi sistem kebelahan tubuh dengan efisien ya pasti itu karena dia vitamin C apalagi puruisi generasi keempat yang paling terbarukan lebih bagus untuk melindungi kekebalan sistem tubuh apalagi di musim seperti ini mengurangi tingkat plasma protein C rehatip ini saya kurang tahun ini protein C rehatip itu apa jadi gini protein C itu itu jadi virus itu biasanya next time-nya kemana sih inangnya 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 biasanya ke protein gitu jadi saat mengkonsumsi nasa mixe dia bisa mengurangi tingkat protein C yang yang reaktif jadi protein C-nya itu bisa ditekan jadi tidak reaktif semuanya itu aman gitu jadi gak ada kesempatan virus untuk nempel di proteinnya nah itu inangnya inangnya oke itu kan enang gitu betul betul sama memberikan antioksidan yang lebih efektif ya karena kan temetum juga tadi udah di evokan ya plus sistem kekebalan lebih cepat terlindungi makan pertama untuk hari pertama nyoba purwesi ini tablet pertama pasti langsung terasa ya gitu baru lebih segar baru lebih segar lebih gak cepat stres ya betul dan ini ini banyak banget purwesi ini sebenarnya fungsinya ini gitu nah karena fungsinya tidak asam tadi kan udah di evokan ya purwesi itu tidak asam sebenarnya itu tuh bagus kalau misalnya teman-teman misalnya nih ada produk nasa mixing nanti ke depannya ternyata mendekati expiator jangan dibuang atau expiator jangan dibuang sayang itu di kulit pun bagus karena apa vitamin C itu kan bagus buat kulit tapi vitamin C yang bagus buat kulit itu kan jangan sampai membuat iritasi kalau vitamin C tadi ascobic acid itu kan di lampung aja membuat iritasi apalagi di kulit terus diapain di kulitnya apa? hanya ditaburin di olesin jadi dianjurin dulu gak usah dianjurin di kapsul lebih gampang juga iya sengaja ini nasa itu memproduksi memang kapsul itu fungsi buat apa? agak mudah soalnya kan banyak vitamin C kompetitor kapsul aplat aplat betul gitu ya oke next nah ini nih perbandingannya nih biar teman-teman tahu nih perbandingan antara asam ascorbat garam ascorbat garam ascorbat itu kita nyebutnya adalah kalsium ascorbat langsung extorsi dengan tiruesi ya asam ascorbat bisa teman-teman lihat nih adalah generasi pertama langsung kalsium ascorbat itu generasi kedua extorsi generasi ketiga dan urusi generasi keempat ya langsung di reaksi iritasi dalam lambungnya itu asam ascorbat itu sangat kuat kuat asamnya sangat kuat asamnya sangat kuat banget langsung kalau kalsium ascorbat itu kurang aman extorsi juga kurang aman dalam konsumsi di lambung ya gitu karena dia masih mengandung asam masih mengandung asidi nah kalau kalsium ascorbat itu aman karena tidak mengandung asidi gitu berarti kalau untuk asam ascorbat itu sangat asamnya sangat kuat jadi untuk daya pemakaian itu bisa buat sebulan kita makan nih oh jangan bisa langsung jangan jebol bocor berarti kalau ini aman sebulan tiap hari kita minum juga aman tiap hari aman ini sangat-sangat aman gitu ya langsung nih yang tadi masri bilang nih vitamin c-nya bertahan dalam darah nih retensinya ya retensinya asam ascorbat kurang dari 6 jam kalsium ascorbat kurang dari 6 jam oh ternyata kita salah masri extorsi 12 jam viruisi 24 jam 24 jam jadi aman jadi tidak diberikan kesempatan gitu untuk virus atau mikroba masuk ke dalam tubuh benar-benar dilindungi gitu diprotek nah tingkat penyerapannya asam ascorbat kurang larut dalam air ya garam kalsium ascorbat cukup lumayan larut ya extorsi baik tuh tapi hanya larut dalam air extorsi baik tapi hanya larut dalam air sedangkan kan di tubuh kita ada bapak oh iya tubuh saya enak ya masri masin nah di tubuh saya itu kan ada lemak dan ada air gitu di masri juga nanti 2 tahun ya langsung untuk efektivitas fungsinya asam ascorbat cukup kalsium ascorbat juga cukup estorsi itu baik tiruisi sangat baik itu bisa langsung merontokin lemak juga ya bapak merontokin lemak tidak sedikit-sedikit ya gitu kalau dikonsumsi barang minuman yang cukup ya dengan produk-produk lainnya seperti misalnya acai plus itu juga bagus tuh dengan kodimun juga bagus gitu itu akan lebih cepat gitu ya ini ya kelebihan ya teman-teman ya oke ini penting nih ini sampai sini mungkin disini ada yang mau nanya ya nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa di ini aja ya langsung di ya akhirnya kita jawab oke di facebooknya nanti ajukan pertanyaan nanti beberapa pertanyaan akan masri atau mbak G jawab oke oke oh ada mbak G disini ya ya ada mbak G disini nah apa sih kelebihan nasa misi nah ini nih nanti coba saya tampilkan eh saya tampilkan sedikit film ya biar teman-teman di-fresh purway C is our unique vitamin C formulation that's clinically proven to maximize health benefits and outperform competitors in bioavailability what exactly makes purway C superior how it's made vital fatty acids act as carriers allowing vitamin C to safely enter the body faster and more effectively this results in higher absorption rates with none of the adverse effects typically associated with large doses of vitamin C citrus bioflavonoids protect purway C from oxidizers in the body our powerful proprietary complex results in 233% higher retention than ascorbic acid stay longer and working harder in the body purway C delivers enhanced clinical benefits this includes more effective immune functioning improved anti-inflammatory response faster wound healing and more rapid neuron growth nah untuk videonya ini nanti akan di share ya oleh tim administrasinya NASA mudah-mudahan teman-teman bisa ngebuat status WA jangan segera kan WA ya biar kita ngedukasi gitu ya ngajak yang lain biar tau kalau WSI udah hubungi fungsinya juga kan bagus gitu ya oke nah ini sedikit literatur nih ya vitamin C dibandingkan ini apa vitamin C status oh oke efektivitas fisik ya terhadap salon pernafasan ya nah ini subjeknya adalah 15 orang pria dewasa sehat non-proko ya mas non-proko iya usia 18-35 tahun walaupun masih 20 ya BMI nya kurang dari 34 kg per meter square oh ini sehat bagus dosisnya adalah 1000 mg vitamin C piruisi atau placebo lama penggunaannya 8 minggu hasilnya pemberian vitamin C dapat meningkatkan skor aktivitas fisik dan menurunkan durasi flu selama 8 minggu berturut-turut diberikan vitamin C piruisi ya nasamik C diberikan selama 8 minggu berturut-turut itu yang pertama adalah aman dulu ya selama 8 minggu aman tidak ada emah ya karena apa ya tadi udah dijelaskan ya aman bagi lambung dan ini ya langsung ininya juga dur dia selama 8 minggu jadi tidak ada kena flu bukan aman sangat menjaga betul ya oke nah ini hasil penelitiannya nih mau lihat dulu ya kita lihat dulu ya supplementasi vitamin C meningkatkan skor aktivitas fisik ya itu minggu pertama sampai kedua minggu ketiga sampai keempat dibandingin placebo sih jauh sih jauh banget sih ini jauh sih jadi kalau flu hari pertama udah bisa langsung konsumsi apa ya ya bagusnya sih sebelum flu iya makanya tadi apa perfected lebih bagus dari kurat mencegah mencegah lebih baik kita dapat nah gitu oke nah nih biar teman-teman tahu nih nasa mixi itu kan isinya adalah piruisi itu adalah bentuk vitamin C yang paling aman di lambung berdasarkan penelitian yang dilakukan piruisi tidak menunjukkan adanya efek samping dari penggunaan dengan dosis tinggi selama vitamin C oh iya teman-teman saya lupa kembali lagi tadi ya flashback kita ke penelitian tadi ya itu kan bisa sampai 1000 miligram 1000 miligram itu berarti kalau dengan ini setara 3 kapsul setiap hari mengkonsumsi nasa mixi itu aman ya kalau misalnya merasa benar-benar gak enak dosis besar itu bagus tuh 1000 miligram tapi kalau misalnya untuk preventive juga 2 juga udah cukup sih oh segitu kalau misalnya kalau untuk penggunaan biasa 2 cukup boleh ketiga aman untuk lambung betul ya nah piruisi is not associated with any adverse nah ini masri bisa diartikan nantinya efek tipically associated with mega dose of vitamin C nah ya iya oke terus nah ini dari dari hasilnya dari hasilnya ini nih yang pertama ini dengan mengkonsumsi nasa mixi itu pasien-pasien aman dari apa nausea nausea itu apa sih nausea dalam mual luntah oh ya nausea atau biasanya ini nih perasaan kering disini bibir kering ini kan kita puasa puasa mah beda atau kering ya apa yang udah udah kering langsung heartburn heartburn itu kalau asam lambung naik ke atas itu merasa kayak agak sakit di dada sebenarnya bukan sakit jantung ya temen-temennya itu gara-gara asam lambung yang naik betul menjadi heartburn biasanya emah pasti seperti ini betul makanya ini temen-temen yang mempunyai emah konsumsi vitamin C nya ya kalau bisa harus nasa fixe ya biar aman ya bagi ini ya dan temen-temen juga harus infokan menanyakan ke klien-klien ke customer juga nanya nih kalau misalnya punya emah aman gak sangat aman sangat aman dipastikan dipastikan heartburn nih ini saintifik ya ilmiah ya langsung bisa epigastric pain nya juga gak terasa epigastric pain itu melilit rasa melilit pada perut biasanya kalau misalnya punya emah itu sering melilit melilit oh kamu melilit tutang ya tapi gak pasti ini maini rasa jadi melilit rasa melilit gitu ya gitu langsung yang tadi nih abdominal crumb crumb pada perut oh ini bagi semuanya hampir ke emas semua ya iya kalau kalau konsumsi ini aman aman ya dari dari jenis-jenis kayak nausea heartburn epigastric pain abdominal crumb diaria nah tadi kan kata mas tadi juga kan dari rupakan kan dengan mengkonsumsi nasa mixnya itu bisa apa mencegah ecoli ya tadi ya oh iya 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 angkat diare gitu betul ya langsung upset stomach sama indigestion nah itu temen-temen bisa aman nih aman bagi bener-bener aman deh gitu ya yang aman untuk tubuh dan terkanggung yang punya nikmah ya betul misalkan orang lebih worry ya kalau misalnya konsumsi vitamin C saat dia punya ma ya tapi kalau ini pasti aman ya gitu nah di nasa mixnya itu kan bukan hanya ini aja virosi aja dia juga mengandung bioflaponoid nih ya bioflaponoid itu apa sih mas rey itu adalah senyawa polyphenol yang terbuat dari tumbuhan dan biasanya tumbukan pada buah dan sayuran itu berarti itu herbal juga mas rey betul balik sekali gak ada kimia di sini ya tidak ada sesuai dengan ininya nasa kita natural ya gitu bagus ya bagus ini soalnya komponitor sebelum banyak kimia-kimia juga nah ya betul kalau ada kimia itu ya itu mungkin penyibuhannya cepat mungkin mungkin karena namanya kimia ya tapi efek jangka panjangnya itu yang berbahaya kalau natural itu penyembuhannya mungkin kurang begitu cepat dibandingkan kimia tetapi efek jangka panjangnya jauh lebih aman jangan sampai kita sembuh saat ini besok kena ma sembuh ma semuanya kena ginjal wah itu sih sama aja bohong sama aja bohong makanya kan perkatifan paling bagus itu adalah nasab ikse ya langsung biar profonoid juga memiliki aktivitas biologis yang beragam dan kandungan antioksidan yang kuat dari saya bilangkan doang antioksidan ya pak betul merregenerasi sel mengganti sel-sel yang sudah mati ya buat kulit juga bisa betul buat kulit juga sangat bisa dan jangan salah ini herbal ya oh iya harus di garis bawah ini semuanya adalah herbal sesuai dengan motonya rasa natural oke nah kenapa sih kita memilih sitrus bioflavonoid jadi kan bioflavonoid itu banyak tapi kenapa sih kita ngambilnya dari sitrus sitrusnya doang gitu ya ya karena sitrus bioflavonoid itu di dalam jeruk itu atau sitrus itu itu yang paling bagus kandungan bioflavonoidnya ya jadi produk yang ini nih bahan baku ini berasal dari ekstrak citrus aurontium atau biasa dikenal bitter orange nah ini citrus aurontium itu apanya sih yang dipakai masri tau gak ini apanya itu yang paling banyak dipakai adalah kulitnya sama kan di jeruk itu suka yang putih-putih itu oh iya yang kayak bulu-bulunya gitu nah kok bulu-bulu apa sih ya gitu ya yang putih-putihnya itu 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 banyak mengandung bioflavonoid itu disitu tuh jadi kalau masri makan buah ya kalau mau makan kulitnya Alhamdulillah tapi saya sih gak mau sih tapi makan buah yang pasti jadi kalau terutama jeruk ya yang putihnya itu yang dibuang yang dibersihkan kadang orang yang bersih-bersihkan itu bagus itu bagus juga gitu ya nah ini ya dikenal sebagai bitter orange langsung citrus aurontium itu merupakan sumber senyawa jenis flavonoid dengan efek biologis yang sangat beragam gitu ya next nah karena produk nasamic C itu adalah kombinasi antara vitamin C dan bioflavonoid citrus bioflavonoid jadi sinergi itu fungsinya kerjasama gitu betul meningkatkan daya meningkatkan kekebalan tubuh dan meningkatkan penyerapan vitamin C jadi lebih cepat lebih ditambah sama bioflavonoid betul jadi udah masih virus itu bagus tambah cepat lagi betul kombinasi yang sangat-sangat bagus ini formula juga diciptakan dengan saintifik ya dengan science ya formula sebenarnya formula ini di Amerika itu udah mulai digalakkan untuk yang pure C plus citrus bioflavonoid itu di Amerika itu udah banyak gitu nah tapi yang hebatnya lagi di nasa kan bukan hanya itu ada tambahan tadi ya madu ya ini madu ya nah citrus bioflavonoid juga dapat memperlambat pemecahan normal vitamin C dalam tubuh sehingga membuatnya lebih efektif jadi retensi yang tadi ya iya udah makin lama tambah lama lagi betul jadi itu lebih bagus ya di dalam tubuhnya lama betul baik vitamin C maupun situs bioflavonoid kedua kodanya bekerja untuk saling meningkatkan aksi satu sama lainnya gitu saling mendukung masri ini iya gitu nah mungkin teman-teman nanya itu kan bioflavonoid itu apa sama aja sih yang mengandung bioflavonoid nah bioflavonoid itu banyak ditemukan di jeruk nipis iya kan langsung tadi ya jeruk yang supaya yang ini orange sama pomi 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 grani itu apa ya markisa betul bahasa ini nah itu ya teman-teman sama jeruk itu juga banyak jeruk bali gitu tapi sih yang paling yang paling tinggi sih ya itu situs bioflavonoid oke ya next nah kesimpulannya adalah produk vitamin suplemen nasabik C ini dengan kandungan viruisi situs bioflavonoid dan madu memiliki manfaat untuk tubuh seperti apa mas meningkatkan imunitas dan daya tahan tubuh membantu dan mencegah mengatasi kejala flu dan memiliki aktivitas antiaksibar ya betul dan aman bagi lambung jadi teman-teman juga harus menggaungkan vitamin yang sangat aman bagi lambung dalam dipakai dengan jangka waktu yang sangat panjang itu apa sih ya hanya nasabik C gak ada yang lain gitu yang memiliki kandungan purwesi dan bioplas bioplas plus madu ya teman-teman itu yang harus ini ya mungkin ada sedikit pertanyaan atau quiz nanti saya akan membagi-bagikan mungkin berapa mungkin lima nah lima dari teman-teman yang pertanyaannya baik ya dan spesial saya hanya memberikan dua kesempatan aja hanya memberikan dua kesempatan nih dua kesempatan ya ke teman-teman yang bisa mengkomen di komen ya kandungan kandungan nasabik C itu apa ya dua saja ya dua saja ini terbatas banget nih waktunya nih ya coba dong ya ada udah mulai ada pertanyaannya Mas Rai belum mana Pak coba disebut aja dari siapa aja mari coba dari paling atas salam dari Jirbon siapa tuh Jirbon Sumiyati terus aku ada dari Taiwan Taiwan Shisek dari Sukabungi ada dari Riau ada dari Hongkong itu ada Hongkong ya Alhamdulillah ya oke ya langsung dari Jakarta Jakarta udah mulai rame ya sekarang ya ini dari mana nih Madiun langsung dari mana lagi banyak nih ini cara yang paling efektif bagi teman-teman ya kalau bisa dari setiap ada pertemuan seperti ini tag teman-teman sebanyak-banyaknya teman-teman saat teman-teman mengetag sebanyak-banyaknya otomatis nanti pasti akan ada berkahnya takin yang banyak sebelum mudik nih ada pertanyaan dari Widah Nasa Mixi bisa nggak diminum dengan madu Kids Nasa sangat bisa sangat bisa ya karena udah madu juga ya kalau madu nggak apa-apa makin bagus ya Pak makin bagus nih pertanyaan dari Mbak Widah ya catet ya Mbak Widah ya nanti ya alamatnya minta ini ya Bengkulu oh dari Bengkulu dari Bantul ada dari Bantul ada nih Bawu Indah Bengkulu oh Bawu Indah Bengkulu Bengkulu Utara Bengkulu Utara itu mana bukan saya pernah kemana kota mana itu Bengkulu mana ya Bantul 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 Palembang Wongkito Galuk oke Bandung nih kalau Bandungannya dikasih sasa dia ada langsung eksplosif terutama yang Cimahi ya dia dekat nah ini ayo teman-teman ada kebumen Alhamdulillah nih kebumen hadir ya ayo nanti ya teman-teman jangan ini masih baru satu nih yang pertanyaannya ayo teman-teman kita kasih pertanyaan aja Pak ya kalau ini aja deh kita kasih pertanyaan nih ya kalau ada yang mau nanya kita nanya nah kita yang nanya nih kok teman-teman pernah ada malu-malu bukan Pak buang polo putri hijau oh I see pertanyaannya apa Pak pertanyaannya pertanyaannya pertanyaan 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 aduh-aduh nyelap 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 ya ini kandungan dari nasa miksi itu apa ya teman-teman tadi kan udah dievokan ya berkali-kali berkali-kali gitu bahwa kandungannya nasa miksi itu adalah tiga pokoknya kita kasih clue ya tiga ya kita kasih clue tiga ya teman-teman harus jawab di komen harus di komen harus di komen sama minimal ngetek tiga orang oke di komen plus ngetek tiga orang ya minimal ya saat itu terlaksana nanti kita kasihkan nasa miksi ya yang pertama adalah kandungannya plus ngetek ya ini kita hanya kasih sedikit clue aja ya sedikit clue ya kalau clue dari saya itu ngandungnya adalah piruisi gak tau kalau dari mas re saya kan hanya memberikan clue satu clue kan dari tiga ini saya tidak kasih clue biar lebih banyak yang komen oke tapi jangan lupa apa ngetek tiga orang teman karyatis ya ngetek tiga gitu saya dapat buat lo deh satu Hany oh Hany Hany itu apa sayang sayang muka madu madu ya jadi tadi itu ya udah ada ya pemenangnya berapa temen ya pemenangnya dapat satu berapa pemenang karena cepetan nih lima pemenang karena tadi Bengkulu udah dapet gitu 4 menang lagi enggak 5 masih 5 masih 5 5 pemenang lagi yang paling atas itu yang dapat yang paling cepat ya yang paling cepat yang paling atas tapi jangan lupa ngetek ya harus ngetek tiga terutama potensial partner Anda gitu tag tiga ya oke yang ketiga keempat membuat jawaban yang atas aja terpopipasta sampai intek baru ois tagnya harus berbeda kalau sama buat apa jawabannya ada nunggu yang sebelumnya tadi yaudah ya kandungannya ada tiga ya di poin tadi saya yang masih flu kandungnya piroesi saya kani padu tadi bagi apa bioplatonoid ya katanya oh yaudah tapi ya temen-temen ya ditunggu ya di tag ya selain saya loh di tagnya harus tag orang lain loh ya orang lain nah kalau untuk misalnya ada kendala dari temen-temen terkait produk temen-temen bisa call saya di facebook bagusahroni instagram juga bagusahroni nomor telepon bisa di 0818 022 54 545 ya temen-temen oke sekian dari saya mas saya saya rinaldovis pamit salam natura natura musantara natura musantara saya bagusahroni eee